Pemirsa, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo baru-baru tadi perpanjangan PPKM level 4 hanya sampai 30 Agustus? Praktis instruksi ini akan diikuti Pemko Banjarmasin yang sebelumnya akan memperpanjang level 4 hingga 6 September. Presiden Joko Widodo baru-baru tadi mengumumkan kembali perpanjangan PPKM level 4 dari tanggal 24 Agustus hingga 30 Juni mendatang. Keputusan tersebut berlaku di daerah yang menerapkan kebijakan PPKM level 4 dan level 3. Menyikapi hal itu, Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan akan mengikuti pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Sebagai mana diketahui berdasarkan hasil evaluasi, Kota Banjarmasin masih berada di level 4 karena salah satu dari tiga indikator tersebut masih berada di level 4, yakni kasus mingguan COVID-19. Kita mengikuti arahan Pak Presiden, hari ini harusnya hari ini tadi surat edaran wali kotanya ditandatangani. Tapi karena ada perubahan itu, nanti kita akan menyesuaikan. Dengan sejumlah tetap di level 4, karena dari tiga indikator ini kan sebetulnya 3, 4, 2 sudah. Di indikator pertama kita sudah di level 3, tetapi di indikator kedua, kasus harian itu memang masih, mingguan itu memang masih di level 4. Kemudian bornya untuk kapasitas rumah sakit sudah di level 2, tetapi kan tidak di jumlah rata-rata tiga, tidak. Jadi 3, 4, 2 ini tidak rata-rata tiga, harus memang di level 3 semua baru, kemudian bisa diturunkan ke level 3. Lebih jauh Ibnu Sina mengatakan dengan adanya indikator yang masih berada di level 4 tersebut, akan terus bekerja keras dalam satu pekan ini, untuk itu dukungan masyarakat sangat diperlukan. Kendati demikian, Ibnu Sina tetap mempertimbangkan antara kesehatan dan ekonomi, untuk itu akan ada beberapa kelonggaran terutama di rumah makan dan restoran 25% dari kapasitas serta adanya pembatasan jam, termasuk juga restoran yang ada di Dutamo.